Pedang Dewa Naga Sastra Jilid 5 Tok Gankai mencoba memunahkan Totokan, namun sampai ia keringatan Totokan tidak punah HMH, sepertinya Totokan ini akan punah sendiri, ujarnya sambil mengelus jenggotnya yang jarang Di mana kalian temukan mereka? Di tengah pasar di gang kelima, jawab pengemis yang tadi melapor pada Jituwaku It dan Sam kemana? tanya Tok Gankai Keduanya sedang beroperasi sebelah timur kota, jawab Jituwaku Sudah, angkat mereka ini perintah Tok Gankai Saat empat orang pengemis itu diangkat Jituwaku dan Sam Tituwaku muncul ada apa? Pangcu tanya Rituwaku Empat anak buah kita ditotok dengan Totokan yang aneh Apa kalian tidak melihat orang baru yang mencurigakan? Tidak Pangcu, yang kami lihat tadi siang hanya Lemsian jawab Jituwaku Apakah Lemsian yang menotok empat anak buah kita tidak mungkin Pangcu, selasem Tituwaku? Kenapa kamu demikian yakin? Karena di samping kemunculan Lemsian, Ciampu Lemsinpek juga muncul dan bertemu dengan Lemsian HMH, bisa jadi ia menotok empat anak buah kita sebelum bertemu dengan Ciampu Lemsinpek, selajitwaku tidak? Karena Ciampu dan Lemsinpek sama-sama meninggalkan kota siang itu juga, dan saya yakin Lemsian Sudah tewas di tangan Ciampu sesuai amanat pertemuan kita kemarin, sementara empat anak buah kita, masih kami jumpai saat berangkat ke timur kota, sahutirwaku Hehehe, hahaha, ternyata pengemis ini hanya kedok, pantas anak buahnya suka berlaku sewenang-wenang, selasuara, dan Hon Hangfei muncul, semua pengemis membentuk barisan siaga Sialan, siapa kamu anak muda? Tanda tanya-tanya Tok Gankai dengan nada terkejut, karena tidak menyangka bahwa ada orang lain di ruangan rahasia mereka tanpa diketahui Aku adalah Hon Hangfei, sahut Hon Hangfei tenang apa maksudmu masuk kemarin? Tanda tanya Aku ingin mengetahui wajah asli kalian, ternyata pengemis dengan segudang kekayaan, muka memelas di depan orang, muka garang di balik belakang Tutup mulutmu anak muda, apa kamu mau cari mampus? Tanda tanya Ancam Tok Gankai Hahaha, hahaha, siapa yang akan mampus? Mari kita lihat, tantang Hon Hangfei Serang, teriak Tok Gankai, lalu sepuluh orang pengemis dipimpin semtua komener Jang Hangfei Hon Hangfei bergerak cepat dengan jurus pertama dari ilmu Bunsian Pethoat yang bernama jurus Cimbu Bunsian, Dewa Sastra menunjuk jalan, dalam sepuluh gebrakan empat orang terjungkal dengan muka dan leher memar menghijau bekas tusukan telunjuk Hon Hangfei yang luar biasa Gunakan Hekintin, barisan sabuk hitam, empat belas orang lalu maju sambil melepas sabuk yang terikat di pinggang mereka, lalu menyerang dengan formasi barisan yang kuat, citar, citar, citar Suara kibasan sabuk terdengar susul menyusul, kemudian saling bergantian barisan itu menyerang Hon Hangfei yang ada dalam lingkaran Hon Hangfei bergerak gesit menghindari kebutan sabuk Setelah membaca keadaan Hon Hangfei keluarkan jurus kelima dari ilmu tangan kosongnya yang bernama Entou So Bunsian, Dewa Sastra menenun mega Hon Hangfei bergerak laksana ketitiran menangkap dua sabuk pengemis dan menghentaknya lembut, namun luar biasanya sabuk di tangan pengemis lepas Dan dengan unik ujung sabuk seperti ukar hidup mengikat tangan pengemis tanpa terduga, dan dua ujung sabuk di tangannya diikatkan satu sama lain Semua berlaku dengan kecepatan luar biasa, sehingga dalam sepuluh gebrakan, barisan itu sudah tumbang Empat belas pengemis jatuh terikat tidak berdaya menjadi tiga tumpukan laksana tiga tandan kelapa Chugankai dan tiga orang tangan kanannya maju berbareng mengeroyok Hon Hangfei Hon Hangfei dengan tenang menghadapi empat orang pentolan pengemis itu Kali ini ia mengeluarkan jurus ke-6 yang bernama Bunsian Sinli, Tarian Sakti Dewa Sastra, gerakan yang gemulai Tapi setiap gerakan yang dimainkan membuat empat orang pentolan itu merasakan hawa getaran luar biasa Sehingga sebelum pukulan mereka mengenai tubuh Hon Hangfei tangan atau kaki mereka kesemutan Untungnya Hon Hangfei masih ingin main-main dengan mereka hingga 30 jurus Pada jurus berikutnya Hon Hangfei melompat ke udara dan berputar dua kali, lau kemudian kakinya yang menekuk Laksana pesenam lantai tiba-tiba mengejar dan buk, buk, duk, duk Dua pukulan beruntun mengenai Jitwako dan dua tendangan beruntun mengenai Semtwako Keduanya terpental melamrak dinding batu, dan jatuh terduduk ke bawah dengan mulut dan hidung berdarah Bagi Tok Gankai dan Jitwako tidak sempat terkejut dua serangan susulan sudah mengintai mereka Tok Gankai melempar diri dengan berguling Namun jumpalitan Hon Hangfei tepat menginjak punggungnya krek, heg, hug, punggung Tok Gankai patah Kemudian tubuh Tok Gankai dijadikan landasan untuk berjumpalitan ke belakang menyerang kepala Jitwako Jitwako tidak sempat mengelak karena luar biasa cepatnya ujung sepatu Hon Hangfei menghantam ubun-ubunya duk, ag, buk, kepala Jitwako remuk Dan menewaskannya seketika, dan kemudian tubuhnya terlempar ke depan karena tendangan kaki kedua Hon Hangfei yang menghantam punggungnya Empat pentolan itu tewas mengenaskan, semua pengemis langsung berlutut minta ampun Ampun Taihab, jangan bunuh kami, ujar mereka memelas Aku tidak akan membunuh kalian, dan aku ingin lihat apakah yang kalian lakukan tanpa pimpinan Selamat tinggal, sahut Hon Hangfei dan kemudian ia meninggalkan dan keluar dan meninggalkan tempat rahasia pengemis Enam puluh pengemis mendekati empat pimpinan mereka Dengan wajah pucat sebagian besar dari mereka berhamburan meninggalkan markas Mereka merasa ngeri membayangkan kehebatan pemuda yang telah menewaskan pangcu sekaligus tiga tangan kanannya Dan juga merinding dengan akhir perkataan Hon Hangfei bahwa pendekar itu ingin melihat apa Yang mereka lakukan tanpa pemimpin, artinya pendekar itu masih memberikan kesempatan pada mereka Karena kesalahan masih ditimpakan pada pimpinan Hekin Kaipang terpecah dua, sebagian besar melarikan diri dan kemungkinan besar akan keluar dari partai Namun masih ada dua puluh orang yang tersisa yang masih menyimpan dendam pada Hon Hangfei Dua puluh orang itu meninggalkan kota Hangxi setelah menguburkan empat pimpinan mereka Dan menggabungkan diri dengan partai pengemis rekan sealiran mereka Mosa Tungkai selaku pimpinan Lo I Kaipang yang berkedudukan di hotel tepatnya di sebelah selatan kota Sore itu Mosa Tungkai sedang duduk di kursi kebesarannya mendengar laporan dari empat pimpinan operasi Setelah mendengar laporan seorang anak buahnya datang melapor maaf Pangcu Dua puluh dari anggota Hekin Kaipang datang hendak menemui Pangcu Ada apa kenapa mereka datang kesini? Kurang tahu Pangcu, sepertinya telah terjadi sesuatu yang hebat Baiklah, mari kita temui mereka, ujar Mosa Tungkai Ada apa kalian datang menghadap kami Pangcu Hekin Kaipang telah tamat Heh, apa maksud mutandatanya? Pangcu Tok Gankai sudah tewas bersama Sam Witwako Kesatuan kami jadi pecah, sebagian besar keluar dari partai Apa yang telah terjadi? Markas kami didatangi seorang pemuda yang tidak kami kenal Ilmunya sangat luar biasa, Pangcu bersama tiga Tuwako tewas Di tangannya H.M.H., kalau begitu harus segera diusut dan kita balaskan kematian Tok Gankai Apa yang harus kita lakukan Pangcu tanya Lemsia, tembok selatan Hari ini juga Lemsia menemui Lokui di barat dan Tungsia menemui Angbin Pakai di utara Sampaikan hal mengenai Tok Gankai Dan katakan saya menunggu mereka di Lokyang, ujar Mosa Tungkai Lalu dua pembantu utamanya segera berangkat Di sebuah rumah panggung di pinggir kota Lok yang tiga Pangcu Kaipang dan enam anggota utama bertemu Kematian Tok Gankai Enam bulan yang lalu, dan dari cerita anak buahnya bahwa yang membunuh Hai Kwe Ikyam adalah Seorang muda, dan yang mendatangi markas Tok Gankai juga seorang pemuda Jawab Lokui Lalu siapakah orang muda ini tanya Mosa Tungkai Sudah pasti pendekar yang baru muncul Sahut Lokui apa maksudmu Bun Liong Taihab, pendekar naga sastra? Benar, julukan ini sangat hangat dibicarakan di selatan Bahkan katanya sudah ketemu dengan Ciampu Lemsinpek Tapi benar tidaknya belum dapat dipastikan Kecuali kalau kita mendengar dari Ciampu sendiri Kalau begitu secepatnya kita mencari pendekar ini untuk membalas kematian duarkan kita Ujar Ang Bin Pakai sekarang di mana kita dapat Bun Liong Taihab? Sebaiknya kita kembali ke Hopai Karena saya yakin pendekar muda ini ada di wilayah timur ini Baik, jika bertemu kita bertiga akan menghabisi nyawanya Selama Satungkai Lalu pertemuan itu bubar Ketiga Pangcu meninggalkan kota Lok yang menuju ke markas Mosa Tungkai di Hopai Han Hopai memasuki kota Wuhan Di sebuah Lekuania istirahat dan makan Para tamu datang dan pergi Para pelayan hilir mudik melayani tamu Dua orang lelaki setengah tua memasuki Lekuan dan memesan makanan Lu Piau, ceritamu di jalan tadi sungguh membuat aku penasaran Memang julukan Bun Liong Taihab pertama saya dengar di kota Goiang Namun saya takjub dengan ceritamu bahwa Lemsian diselamatkan olehnya dari Lemsian Pek Aku juga pertama mendengarnya ragu Betapa pemuda pendekar itu mengalahkan Lemsian Pek yang begitu kosan Namun aku harus percaya Karena aku bertemu langsung dengan Lemsian Dan menanyakan kebenaran peristiwa itu Dan jawaban Lemsian memang benar Ya selamat berkat kemuculan pendekar muda yang sakti itu Bahkan Lemsian Ciam Pua berkata bahwa tidak lama lagi dunia persilatan akan geger dengan kemunculan pendekar sakti itu Apa Lemsian Ciam Pua menggambarkan ciri pendekar muda itu? Tanda tanya-tanya Tung Kim Pang Ya, katanya orang muda berumur dua puluhan lebih Dan di punggungnya tersampir pedang dengan gagang naga dari emas Pemuda yang bergelar Bun Liong Taihab itu pastilah telah mendapatkan rahasia Bun Liong Sian Kiam Sudah barang tentu demikianlah Tung Kim Pang Malah kalau saya menduga pemuda itu dulunya adalah anak kecil yang berada di rumah Gautong 16 tahun yang lalu Saat kita mengincar tempat itu Sangat boleh jadi lupiwaw, HMH Kalau sudah jodoh demikianlah memang adanya Yang sengaja mencari tidak mendapatkan Sementara yang tidak mencari malah mendapatkan Ujar Tung Kim Pang Eh, coba lihat pemuda yang duduk dua meja di samping kita Bisik lupiau, Tung Kim Pang melirik Hon Hang Fee yang sedang menikmati makannya Saya yakin itulah orangnya, bisik Tung Kim Pang Bukankah sebaiknya kita sapa dan berkenalan lebih dalam ujar lupiwaw? HMH, saya rasa itu ide yang bagus Marilah sahut Tung Kim Pang, keduanya bangkit dan melangkah mendekati Hon Hang Fee Maaf Taihab, Anda tentunya adalah Bun Leong Taihab Sapa Lu Piau Hehehe, jiwi Chiampua saya baru mendengar julukan itu akhir-akhir ini Dan saya tidak tahu siapakah maksudnya Sahut Hon Hang Fee Melihat gagang pedangmu yang berbentuk naga, pastinya engkau yang dimaksud dengan julukan itu anak muda Bagaimana Chiampua demikian yakin? Karena Chiampua Lem Sian menyampaikan ciri yang tepat pada diri Taihab Ah, Lem Sian Chiampua terlalu memuji dan membesar Besarkannya Hahaha, kenalkan Taihab, saya adalah Lu Piau, dan saya adalah Tung Kim Pang Mari silahkanlah duduk jiwi Chiampua, nama saya adalah Hon Hang Fee Terima kasih Hon Taihab, dan apa yang kami dengar sebulan terakhir ini membuat kami sedikit bergairah Ujar Tung Kim Pang Apa maksud Tung Kim Pang Chiampua? Tentang tuasnya Tok Gankai di markasnya di kota Hang Si, dan tentunya Taihab lah yang telah membungkam Pang Chu sesat itu bukan? Ah, berita memang sungguh cepat tersebarnya, Sahut Hon Hang Fee Saya bertemu dengan anak-anak buahnya yang melarikan diri dan menyebarkan berita tersebut Walaupun katanya mereka tidak mengenal Taihab, namun gagang pedang Taihab sudah menunjukkan identitas Taihab Tung Kim Pang terlalu memuji dan membesar-besarkan Hahaha, sungguh pertemuan ini sangat membuat saya bahagia Untuk itu Taihab saya ingin bersulang dengan Taihab, ujar Tung Kim Pang Lalu dengan mereguk secangkir arak mereka bersulang Oh ya Taihab, hanya untuk menuntaskan rasa penasaran Tentunya kita dulu pernah bertemu, selalu Piau maksud Lu Chiampua? Ya, tentunya kita pernah bertemu di rumah Gautong Saat itu kami memperebutkan patung naga dan Taihab masih anak-anak Ah, itu apakah Jui Chiampua dua di antaranya? Hahaha, benar Taihab, kami dua di antaranya, Sahut Lu Piau Tujuan Taihab mau ke manakah? Tanya Tung Kim Pang Aku tidak punya tujuan Jui Chiampua Taihab, kalau Taihab berada di kota Nanjing Singgahlah di tempatku, ujar Tung Kim Pang Baiklah Tung Kim Pang Chiampua Jika seandainya aku lewat Nanjing Akan aku usahakan singgah di tempat Chiampua Dan kalau juga lewat kota Kaifeng Besar harapanku Taihab juga singgah di tempatku Selalu Piau Baiklah Chiampua, akan saya usahakan Baiklah Bun Liong Taihab Kami permisi dulu, semoga lain kali kita bersua lagi Ujar Tung Kim Pang Han Hanfei mengangguk sambil tersenyum Keduanya pun keluar setelah membayar makanan di kasir Han Hanfei juga hendak meninggalkan Likuan Makanan Taihab telah dibayar oleh kedua teman Taihab tadi Oha, begitu Terima kasih Lopek Sahut Han Hanfei dan segera meninggalkan Likuan Untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Hopei Dan seminggu kemudian Han Hanfei melihat serombongan Piau Su Sedang bertempur melawan gerombolan perampok Hentikan pertempuran teriak Han Hanfei Sontak perkelahian itu berhenti Kedua pihak melihat Han Hanfei Dan ketika mati mereka melihat gagang pedang yang berkilau Para perampok undur dengan wajah pucat Sial ternyata Bun Liong Taihab Lari gerutu pimpinan rampok dan berteriak Untuk menyuruh anak buahnya melarikan diri Terima kasih Bun Liong Taihab Berkat kemunculan Taihab Kami dapat selamat Ujar pimpinan Priwau Kiok Kalian ini Pilwau Kiok Dari mana tanya Han Hanfei Saya adalah Jiang Hui Kami Pilwau Kiok Siang Tiau Raja Wali Merah dari Barat Oha, bagaimana dengan rekan-rekanmu Jiang Tuako Memang banyak yang terluka Taihab Namun sesampai di Wuhan kami akan istirahat dan mengobati yang luka Baiklah kalau begitu Jiang Tuako Saya permisi dulu Baik Taihab Dan sekali lagi terimaksi Ah Tuako jangan terlalu sungkan Sahut Han Hanfei Kemudian Han Hanfei meninggalkan rombongan Priwau Kiok Han Hanfei memasuki kota Hopi Beberapa pengemis berbaju butuk yang melihat kehadirannya terkejut Dan merasa takut ketika melihat gagang pedang berbentuk naga tersembul berkilau di balik punggung Han Hanfei Mereka segera menyingkir dan sembunyi Pesan berantai antara sesama pengemis menyebar Sehingga sampai kepada Sisya dan Tungsia yang memegang komando Karena pimpinan mereka mau Satung Kai dan Duarkan mereka pergi ke Lok Yang untuk bertemu dengan pimpinan partai pengemis lain Kita ikuti dan intai apa yang mau diperbuat Bun Leong Taihab di kota ini Ujar Pak Xia Dan juga kalian harus hati-hati Jangan sampai bentrok dengannya Selatung Xia Para pengemis mengangguk dan kembali ke tengah kota Han Hanfei mendekati kerumuanan orang yang sedang menonton atraksi pesilat Jalanan, suara tambur kecil dipukul bertalu-talu Mari, saudara-saudara semua, saksikan atraksi silat dari kami Serulah laki setengah baya sambil memukul tambur Lalu seorang gadis cantik bertari silat di tengah lingkaran orang-orang yang menonton Gerakan perempuan itu begitu lues Setelah selesai bertari silat para penonton pun bertepuk tangan Dan beberapa orang memberikan sumbangan Kemudian gadis cantik itu pun bertukar tempat dengan lelaki separuh baya Sekarang atraksi kami yang kedua adalah atraksi memukul batu Lihat batu itu adalah batu gunung yang atas Dan ayah saya akan memukulnya hingga hancur Seru si gadis yang ternyata mereka adalah ayah dan anak Lalu si ayah memasang kuda-kuda Tangannya yang kekar bersiap memukul batu bulat sebesar kepala orang dewasa Nafasnya diatur sedemikian rupa Hai it, prok Si ayah berteriak sambil memukul Dan nyata batu itu hancur Terbelah tiga Suara tepuk tangan pun terdengar seiring mulut penonton yang memuji Sumbangan pun kembali keluar Tiba-tiba para penonton bubar dan melarikan diri Ternyata serombongan polisi sedang berpatroli Ayah dan anak itu segera mengemasi barang dan menyingkir Namun terlambat rombongan polisi itu sudah berada di hadapan mereka Tangkap pemberontak teriak kapten polisi Kami bukan pemberontak Kami hanya orang biasa yang mencari sesuatu nasi Sahut si ayah Jangan membangkang kalau tidak mau mati di tempat ancam kapten polisi Dua orang polisi hendak menangkap Namun ayah dan anak itu melawan Kedua polisi terjengkang ke tanah karena dipukul ayah dan anak tersebut Sialan Bunuh keduanya teriak kapten polisi Lalu para polisi itu pun menyerang dan mengeroyok ayah dan anak Ayah dan anak itu berusaha melawan Beberapa orang polisi sempat juga mencium tanah akibat perlawanan ayah dan anak itu Hal itu membuat kapten marah Dan langsung turun tangan meringkus keduanya Seng kapten ternyata kuat dan gesip Perlawanan ayah dan anak itu hanya sampai 20 jurus Si ayah sudah mendapat dua kali Pukulan yang menyebabkan mulutnya berdarah Sementara si gadis juga telah terlempar akibat sebuah tendangan Dan untungnya gadis itu terlempar ke arah Hon Hang Fe'i yang berdiri di depan sebuah likuan Si gadis berusaha mendarat dengan kedua kakinya Namun walaupun berhasil tubuhnya masih terpapar ke belakang dan punggungnya ditahan oleh Hon Hang Fe'i Sesaat keduanya saling menatap Hon Hang Fe'i mengibaskan tangannya Dan serangkum debu melesak ke arah kapten polisi yang sedang mendesak ayah si gadis A.G.H. serangkum debu itu menghantam belakang kepala kapten polisi Dan langsung si kapten berhenti dari serangannya dan memegang kepalanya yang tiba-tiba terasa nyeri Debu yang mengenainya laksana bunga api yang membakar syaraf di kepalanya Dia meraung-raung sambil memegangi kepalanya Anak buahnya bingung karena tidak tahu apa yang terjadi pada Seng Kapten Ma Chiang Bu, Ma Chiang Bu panggil anak buahnya Namun Ma Chiang Bu tidak menjawab karena rasa sakit yang didoritanya Ayah si gadis menyikir dan mendekati anak gadisnya yang berdiri di samping seorang pemuda Siapa yang telah membokong saya tanda tanya teriak Ma Chiang Bu dengan muka merah Karena marah kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat itu Ma Chiang Bu melihat ayah dan anak itu berdiri di samping pemuda pendekar melangkah lebar ke arah mereka Han Hang seipura-pura menggosok telapak tangannya Dan sisa debu di tangannya menjadi tanah lengket Dan merotar tanpa diketahui karena cepatnya Aduh, auh, teriak Ma Chiang Bu sambil mengangkat sebelah kakinya Kaki itu serasa di sengat bunga api yang panas Ma Chiang Bu melompat-lompat sambil mengelus-elus tungkai kakinya Dua kali kejadian memalukan itu membuat Ma Chiang Bu ciut nyalinya Lalu tanpa bicara, dan mengerutup panjang pendek Dia meninggalkan tempat itu dan diikuti oleh anak buahnya Kejadian ganjil itu membuat orang-orang heboh kapten polisi itu Kenapa ayah tanya si gadis heran? Ada yang telah menolong kita si Anji? Jawab ayahnya Aneh sekali Ma Chiang Bu itu teriak kesakitan sendiri Selah Hon Hang Fe'i, si ayah memperhatikan Hon Hang Fe'i Taihab, kamu yang telah membantu kami bukan? Ah, paman bercanda, saya tidak berbuat apa-apa Sahut Hon Hang Fe'i sambil masuk ke likuan untuk makan Si ayah terdiam bingung dan matanya mencari-cari siapa gerangan yang telah menolong mereka Malamnya ayah dan anak itu menginap di sebuah wisma kecil dan murah Ayah yakin pemuda itu yang telah membantu kita, ujarnya kepada anaknya Saya tadi hanya ditahannya ketika hendak jatuh ayah Ah, aku ingat, airh, pasti pemuda itu adalah Bun Leong Taihab Gagang pedangnya tadi ayah lihat, seru si ayah Siapa maksud ayah tanya putrinya heran Pemuda tadi adalah Bun Leong Taihab Dia adalah pendekar yang baru muncul tapi telah membuat gempar wilayah selatan dan timur Berat, pintu kamar hancur ditendang dari luar Empat orang polisi masuk dengan paksa Bunuh pemberontak teriak mereka sambil mengayun tombak dan pedang Ayah dan anak itu terkejut dan segera berkelit Namun kamar yang sempit itu terus dimasuki oleh polisi Si ayah langsung memeluk anaknya dan membiarkan tubuhnya dibacok Krak, terang, 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 berat Sebuah kilatan kahaya hijau membersip Tujuh orang polisi yang hendak membantai ayah dan anak itu terlempar melambrak dinding Dalam keadaan bersimbah darah yang munkrat dari urat leher mereka yang putus Si ayah dan anak yang hampir tewas itu merasa tubuh mereka dipondong dan melayang ke atas Namun si ayah sudah pingsan sebelum tahu siapa yang menolongnya Gadis hanya diam setelah menatap wajah penolongnya Tidak lama kemudian mereka sampai di atas atap sebuah likuan Han Hangfei meletakkan si ayah di ranjang Dan si gadis dengan wajah pucat dan air matu berderai menggugah ayahnya Ayah, ayah, teriaknya Ayahmu hanya pingsan Syochia Tunggulah di sini, aku akan menanya pelayan untuk mencari tabib Ujar Han Hangfei terima kasih inkong Sahut si gadis disela-sela tangisnya Han Hangfei tanpa menyahut keluar dari kamar untuk minta tolong pelayan mendatangkan tabib Berselang dua jam seorang tabib diantar pelayan ke kamarnya Siapa yang sakit tanya si tabib Terima kasih Sinset telah sudi datang malam-malam begini Silkan masuk Sinsi ujar Han Hangfei Lalu tabib masuk dan langsung memeriksa ayah si gadis yang luka Dengan cekatan si tabib membubui obat luar pada luka dan membalutnya Lalu memsukkan sebuah pel ke mulut pasien Dan mendorongnya Sengan air Sudah, ayah nona hanya luka luar Dan sebentar lagi akan siuman Ujar si tabib menghibur si gadis Ini resep, besok pagi belilah ke toko obat Sahut si gadis Lalu tabib itu pun keluar kamar Ingkong, terima kasih telah membantu dan menyelamatkan kami ayah dan anak Sudahlah Syo Chia Sekarang kamu juga istirahatlah Sahut Han Hangfei Lalu ia duduk di sebuah kursi sambil bersandar Si gadis pun duduk di hadapannya Ingkong saya adalah Liu Sian dan ayah saya Liu Gan Siapakah nama Ingkong? Saya Han Hangfei Kenapa kalian disebut pemerintah sebagai pemberontak? Saya juga tidak tahu Ingkong Kami tidak pernah berbuat salah pada pemerintah Jawab Liu Sian Sudah jangan dipikirkan lagi Sebaiknya kita istirahat Ujar Han Hangfei Lalu menyandarkan kembali punggungnya di sandaran kursi Keadaan pun sunyi dan hening Keduanya tertidur sambil duduk Keesokan harinya Liu Gan bangun Gerakan Liu Gan membuat Bun Leong Taihab terbangun Kamu sudah bangun Paman Sapa Han Hangfei Mendengara suara itu Liu Sian terbangun dan segera berdiri Ayah, bagaimana keadaanmu? Tanya Liu Sian Terima kasih pada Taihab yang telah menolong kami Ujar Liu Gan Sama-sama Paman Dan Paman jangan terlalu sungkan Sahut Han Hangfei Oh ya saya tinggal sebentar keluar untuk menemui pelayan Dan Sio Chia kalau mau mandi pelayan bisa mempersiapkannya Terima kasih Ingkong dan saya akan cuci muka saja Sahut Liu Sian Han Hangfei meminta pelayan untuk menyiapkan air untuk mandi Dan menyuruh pelayan mengantar makanan untuk tiga orang ke kamarnya Setelah Han Hangfei mandi dan mengganti baju Ia kembali masuk ke kamarnya Di dalam kamar, Liu Sian yang telah mencuci muka merasa nyaman Dan wajahnya yang cantik cerah kembali Makanan juga sudah terhidang di atas meja Kenapa Liu Sio Chia dan Paman belum menangkan kami menunggu Ingkong? Sahut Liu Sian Liu Sio Chia jangan panggil aku Ingkong Panggil saja namaku Han Hangfei Ujar Han Hangfei Liu Sian mengangguk sekarang Marilah kita makan, ujar Han Hangfei Lalu Liu Sian mengambil nanasi dan lauk untuk ayahnya Dan kemudian mereka paun makan bersama Apa rencana Paman selanjutnya? Tanya Hangfei setelah selesai makan Sepertinya kami harus secepatnya meninggalkan kota ini Karena sangat bisa jadi para polisi akan terus mengincar kami Sahut Liu Gan HMH, kenapa mereka menuduh Paman Pemberontak Saya juga tidak tahu Hanya saya dengar bahwa ada gerakan untuk menggulingkan rezim yang sekarang Dan gerakan itu dipimpin oleh Liu Xuan Keluarga Kaisar dinasti Han yang dikudeta oleh Wang Mang 13 tahun yang silam Apakah karena Paman Shiliu sehingga mereka sangat ingin membunuh Paman? HMH, boleh jadi karena hal itu Tihab, desah Liu Gan Bagaimana kita akan keluar dari kota ini ayah Sementara ayah belum pulih Selah Liu Sian dengan nada sedih Saya kira Paman dan Liu Xio Chia tinggal saja di Likoan ini sampai Paman sembuh Tapi Tihab mereka akan mengetahui kami di sini dan akan datang menciduk dan membunuh kami Sahut Liu Gan Paman tenang saja Biar urusan polisi ini aku yang tangani dan saya akan tetap di sini sampai Paman sembuh dan saya Akan melanjutkan perjalanan setelah Paman dan Liu Xio Chia keluar dari kota ini Kami tentunya sudah sangat merepotkan Tihab Ujar Liu Gan tidak apa-apa Paman Sekali lagi Paman tidak usah sungkan Terima kasih Tihab Selah Liu Xian Baiklah, sekarang mana resep yang diberikan Shinse Aku akan keluar untuk membelinya Ujar Han Hanfei Liu Xian memberikan resep yang ditulis Shinse semalam Han Hanfei keluar untuk membeli obat Tidak lama kemudian Han Hanfei datang kembali dan memberikan obat yang dibelinya Paman dan Liu Xio Chia tetap di kamar ini Dan saya sudah sewa satu kamar lagi di sebelah Ujar Han Hanfei sambil mengemasi buntalannya Dia mencari-cari baju yang dipakainya semalam Baju Fei Koko yang kotor itu sudah saya cuci Biarlah nanti Setelah kering dan dilipat saya antar ke kamar sebelah Ujar Liu Xian Oh haha, baiklah Aku ke kamar sebelah paman Ujar Han Hanfei dan keluar kamar Pendekar itu amat baik dan sopan ayah Ujar Liu Xian benar sekali Sian Ji Entah bagaimana kita akan Membalasnya Sahut Li Ugan sambil merenung Liu Xian juga terdiam dan merenungkan Han Hanfei Hatinya dari sejak beradu pandang dengan Han Hanfei sudah tertarik Dan men suka dan sayang setelah peristiwa yang mereka alami Semua tata bicara dan perlakuan Han Hanfei pada mereka membuat Liu Xian takluk dan salut sekaligus cinta Karena hatinya merasa aman di samping Han Hanfei Hatinya bergetar setiap Han Hanfei menatapnya Sehingga ketika ia mencuci pakaian Han Hanfei timbul bayangan yang indah yang membuat mukanya bersemu merah Pada malam ketiga Li Ugan dalam perawatan Dan keadaannya sudah hampir pulih Liu Xian membawa pakaian Han Hanfei dan mengetuk kamar Han Hanfei Siapa tanya Han Hanfei dari dalam? Saya Feiko Sahut Liu Xian Han Fei membuka kamar Ada apa Liu Xio Chia? Tanya Han Hanfei kikuk Feiko, bolehkah aku masuk? Oh, ya, silahkan Liu Xio Chia Hawap Hanfei dengan sikap makin kikuk karena malu Liu Xian tersenyum sambil masuk ke dalam kamar Duduklah Liu Xio Chia Ujar Han Hanfei Feiko Kou membuat saya risih dan sungkan Eh, kenapa demikian Liu Xio Chia? Cobalah bayangkan Ingkong Saya sudah memanggilnya Feiko Kou Tapi dia tetap saja memanggilku Liu Xio Chia Bagaimana menurut Ingkong? Ah, ini, aduh, HMH, ya Han Hanfei merasa tersudut Ingkong, kami telah banyak mendapatkan pertolongan dari Ingkong Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekalian mengantarkan baju Ingkong Liu Xio Chia janganlah berkata begitu Sehingga membuat aku malu Maaf Ingkong kalau aku membuat Ingkong merasa begitu Ah, aduh, bukan begitu maksudnya Sahut Han Hanfei dengan keringat dingin yang tiba-tiba muncul Han Hanfei merasa kewalahan Ternyata menghadapi wanita dia masih kalah telak dan tidak berdaya Kearifannya selama dua hari ini karena adanya Liu Gan di samping Liu Xian Namun malam ini ia berhadapan langsung dengan wajah cantik Liu Xian Dan dalam kondisi berduaan Han Hanfei yang masih hijau menghadapi wanita ini bingung 100% Liu Xian yang melihat betapa pendekar itu demikian kikuk dan salah tingkahnya menjadi kasihan Baiklah Ingkong aku akan pergi Ujar Liu Xian tiba-tiba Eh, kenapa spontan Han Hanfei bertanya namun mukanya kembali merah Hatinya berdegup dengan kedatangan Liu Xian Terbit sedikit rasa senang melihat Liu Xian berduaan dengannya Namun ia tidak mengerti rasa malu yang menerah hatinya Sehingga ia bersikap kukuk yang luar biasa nyatanya Apakah Ingkong ingin aku tetap di sini tanya Liu Xian Makin bingung Han Hanfei Tidak tahu harus menjawab apa Liu Xian tersenyum melihat Han Hanfei yang kebingungan Dan senyuman itu membuat hati Han Hanfei melonjak Darahnya tersirap ke kepala sehingga membuat kepalanya pening Dan aliran darahnya yang serba cepat membuat badannya lemas dan berkeringat Han Hanfei bertelekan di sandaran kursi Wajahnya pucat Ingkong Apakah kamu sakit tanya Liu Xian Sembari mendekati Hanfei Aroma kewanitaan Liu Xian merebak Menghantam penciuman Han Hanfei Sehingga membuat degupan jantungnya makin membuat kepalanya pening Dan keringat dikeningnya makin nyata Melihat keringat itu Liu Xian melap dengan ujung lengan bajunya Tangannya ditangkap Hanfei dan tubuhnya mengjigil Aduh kamu kenapa ingkong tanya Liu Xian Cemas sambil mendekat bahu Hanfei untuk memapahnya keranjang Dan tak pelak lagi aroma Liu Xian semakin membuat sesak nafas Han Hanfei Terlebih sentuhan itu laksana setrum yang membotot turat syarafnya Ketika keduanya terbering Hembusan nafas Liu Xian menerpa wajah Han Hanfei Nikmatnya amat luar biasa dirasakan Han Hanfei Posisi itu agak lama karena kedua matu itu saling bertaut Tubuh Liu Xian memberikan respon atas tatapan yang membuatnya bergetar Sehingga nafasnya sesak dan mengendus wajah tampan di bawah wajahnya Han Hanfei yang sedang terlena dengan rasa nikmat semakin terangsang Karena endusan nafas itu semakin menebar aroma kewanitaan Liu Xian Liu Xian merasa tubuhnya melemah sehingga wajahnya semakin menunduk Dan hidung Liu Xian yang indah menyentuh pipi Han Hanfei Han Hanfei merasa tubuh lembut itu hangat Dan sebuah ciuman dari Liu Xian memulai membakar hasrat keduanya Han Hanfei yang tidak mengerti terlelap dalam ciuman-ciiuman yang membuatnya ketagihan Aroma Liu Xian semakin membuat dia tidak terkendali Mereka terjebak pada pilihan birahi Desahan nafas menandakan keinginan lebih Sehingga Han Hanfei terus menuruti hasrat yang bergolak Saat Han Hanfei merasakan ketelanjangan Liu Xian Bilirahi itu makin membakar Gejolak itu makin membadai Liu Xian yang menyadari apa yang terjadi Manda saja dan bahkan Menuntun penuntasan yang diharapkannya Terlebih Han Hanfei Liu Xian karena cintanya buta Han Hanfei karena ketidaktauannya buta Sang Gama itu pun berlangsung sampai pagi Ketika bangun dari kelelahan yang melelapkan Han Hanfei bingung tak sekaligus bahagia Terlebih ketika melihat wajah cantik Liu Xian yang masih tidur dengan seulas senyum Dan dia terkejut ketika merasa dirinya telanjang di bawah selimut Liu Xio Cia jeritnya ketakutan Liu Xian bangun Ada apa? Fei kutanyanya lembut dengan senyumnya yang menawan HMH, Liu Xian apakah yang telah berlaku Antara kita tanya Han Hanfei meragu dan bingung Kita telah melakukan apa yang dilakukan suami istri Feiko Tapi kita bukan suami istri Sahut Han Hanfei merasa bersalah Benar, tapi aku sudah menganggap kita telah menjadi suami istri Nanti akan kukatakan kepada ayah supaya hubungan kita diresmikan Kita akan menikah Feiko Aduh, Liu Xian aku belum siap untuk itu Perjalananku masih panjang Sahut Han Hanfei bingung dan merasa menyesal Feiko ko, aku bisa menyertaimu dalam setiap perjalananmu Sebagai istri yang mencintaimu aku akan mendampingimu Ujar Liu Xian Apa kamu mencintaiku Liu Xian Tanya Han Hanfei bingung Benar Feiko, aku mencintaimu sejak pandangan pertama saat engkau menahan punggungku supaya jangan jatuh Cinta aku tidak mengerti apa itu cinta Hai, hai, Feiko Cinta itu rasa kertarikan pada lawan jenis sehingga menerbitkan rasa suka, sayang, dan rasa nyaman di dekat orang yang dicintai Sahut Liu Xian, Han Hanfei Menjenguk hatinya, apakah ia tertarik pada Liu Xian Benar ia tertarik Apakah menimbulkan rasa suka Benar ia suka Apakah menerbitkan rasa sayang Eh tidak Tapi kasihan karena apa yang dialami oleh gadis ini Rasa nyaman Tidak Malah rasa bersalah dan sesal Pikirnya Han Hanfei terdiam lama sekali Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan Liu Xian yang melihat Han Hanfei diam dan raut wajah yang penuh Sesal itu nyata Sebagai mana nyatanya rasa kikuk yang pertama sekali ditunjukkan Liu Xian menghala nafas dan tersenyum Berpakaianlah Feiko Ujarnya sambil turun dari ranjang Ketelanjangannya yang dipertontonkan semakin membuat hati Hanfei merasa bersalah Raut wajah itu tidak lepas dari lirikan Liu Xian Liu Xian memakai bajunya Demikian juga Han Hanfei Tapi wajah itu tetap dalam menunjukkan kebingungan Feiko Ini hanya rahasia kita Biarlah hanya kita saja yang tahu Feiko tidak usah cemas Dan lanjutkanlah perjalanan setelah kami sampai di luar kota Apakah demikian yang harus kita lakukan tanya Han Hanfei Titik 2 Benar In Kong Dan setelah ini kita akan berpisah Entah apakah masih ada jodoh kita bertemu Jadi In Kong Bolehkah saya meminta sesuatu? Apakah yang hendak kau minta Liu Xian? Tanda petik In Kong berikanlah sesuatu benda pada saya Apa saja pun itu Untuk apa benda itu tanya Hanfei penasaran In Kong peristiwa semalam rahasia kita berdua Dan benda yang ku minta itu rahasia saya saja Maukah In Kong memberikan sesuatu pada saya? Baiklah aku akan memberikan kalung ini padamu Ujar Hanfei menariki kalung dari lehernya Rantainya terbuat dari besi putih Dan bandulannya berbentuk bulat Serta di tengahnya bertuliskan Han Kalung ini dulu diberikan ibuku dulu Dan hanya ini yang aku punya sejak kecil Ini sudah lebih dari cukup In Kong Terima kasih semuanya In Kong Sahut Liu Xian Kemudian ia kembali ke kamarnya Kamu dari mana Xian Ji tanya ayahnya Heran ayah Bukankah kita akan berangkat pagi ini? Benar apakah kamu sudah menemui Bun Liong Taiyap sudah ayah Dan mungkin sebentar lagi In Kong akan keluar dari kamarnya Jawab Liu Xian Dan tidak lama Hanhangfei muncul Sengan buntalannya Taiyap kami hendak meninggalkan kota Dan terima kasih semua yang telah Taiyap lakukan pada kami Baiklah Paman Marilah kita turun Sahut Hanhangfei Lalu Hanhangfei Lalu ketiganya turun dari lantai dua Hanhangfei membayar sewa kamar Dia berbicara lama dengan pemilik likuan Pemilik likuan Manggut-manggut sambil tersenyum Lalu seorang pelayan dipanggil dan disuruh Pelayan itu segera keluar Lalu Hanhangfei meninggalkan pemilik likuan Di halaman likuan dua ekor kuda disiapkan oleh pelayan yang keluar tadi Paman, kuda ini baru saya beli Untuk perjalanan Paman Aduh Taiyap sungguh kami malu menerima semua kebaikan ini Tidak Paman, tolong jangan ditolak Karena kuda ini sangat dibutuhkan oleh Paman dan Liu Xian Untuk segera keluar dari kota ini Ujar Hanhangfei Lalu dengan rasa terimak sih Liu Gan dan Liu Xian Menaiki kuda Dan memacunya menuju gerbang kota Sebelah timur, dilepas pandangan Hanhangfei Saat mereka di luar gebang Tiba-tiba Jaga diri Paman Juga kamu Liu Xian Semoga lain hari kita dapat bertemu lagi Ujar Hanhangfei dari atas gapura gebang Liu Xian melambai dan tiba-tiba ia sesugukan menangis Perpisahan ini sangat membuat hatinya teriris Dia maklum cintanya bertepuk sebelah tangan Kejadian yang menghangatkan hatinya akan menjadikan kenangan Tidak terlupakan Kepulosan Hanhangfei membuat dia maklum dan menyiapkan mental dalam menghadapi hidupnya ke depan Biarlah cintanya tidak ia miliki Kepulosan pemuda yang dicintainya membuat dia berlapang dada menerima kenyataan Hanhangfei meninggalkan kota Hopei menuju kota Lokyang Selama perjalanan ini Hanhangfei mencoba merenung kejadian antara dirinya dengan Liu Xian Kembali rasa bersalahnya muncul Dia bingung kenapa desakan dan getaran hatinya membuat dia lupa keadaan Dan kenapa kenikmatan yang ia rasakan Namun setelah selesai hatinya merasa menyesal dan bersalah Kenapa dia tidak seperti Liu Xian yang demikian kelihatan bahagia setelah melakukannya Apa yang menyebabkan hatinya merasa menyesal dan bersalah Semua pertanyaan itu berkutat dalam benaknya Hanhangfei berhenti di sebuah sungai dalam sebuah hutan Panas terik hari itu membuat dia merasa gerah Sungai yang mengalir jernih menawarkan kesejukan yang tidak akan ditolak Hanhangfei membuka baju dan diaman di sepuas-puasnya Kesejukan air sungai membuat rasa lelahnya hilang Tiba-tiba ia mendengar suara langkah Hanhangfei segera berenang kebalik sebuah batu Seorang wanita cantik-cantik muncul dari belukar hutan Dari perawakannya wanita itu adalah ahli silat Karena pedang yang tersampir di pinggangnya Hanhangfei terkejut ketika melihat wanita itu membuka seluruh bajunya Dengan telanjang ia masuk ke dalam sungai yang jernih Hanhangfei merasakan degupan jantungnya yang kencang Aliran darahnya berubah cepat Hanhangfei menutup matanya dan getaran itu sedikit turun Namun matanya yang terpejam itu jelas membayangkan lekuk tubuh wanita telanjang di depannya Kembali nafasnya memburu karena getaran hatinya yang kembali mengguncang Akhirnya Hanhangfei membuka kembali matanya dan melihat batu di depannya dan bui air yang putih di depannya Sesaat getaran hatinya hilang Namun ada keinginan kuat untuk melihat wanita telanjang itu Perang batin pun terjadi Sepertinya daya menolak keinginan itu menang Sehingga Hanhangfei mematung di tempat Dia dapat mengalihkan suara keinginan itu dengan mendengarkan suara air yang mengalir dan bui air yang putih di sekitarnya menjadi fokus pandangannya Heh, kamu siapa? Tanda tanya kurang ajar Kamu mengintai akau yang sedang mandi Ya tanda seru teriak wanita itu sambil menutup bagian dada dan bagian bawahnya yang telanjang dalam air Hanhangfei terkejut dan kelabakan Karena tidak menduga wanita itu akan berenang ke arah dia sembunyi Hanhangfei langsung membelakangi wanita itu Ma, maaf, aku yang duluan mandi di sini Karena ada orang maka aku sembunyi di sini Sahut Hanhangfei sialan Berarti kamu telah lama melihat aku Ya tanda tanya bentak gadis itu marah dan malu Ti, tidak, aku tidak melihatmu Bantah Hanhangfei bohong Pasti engkau telah memandangiku Sungguh nona, aku tidak memandangimu Bantah Hanhangfei Wanita yang melihat Hanhangfei dari sejak kepergok sudah reflek membelakanginya Dan dari jawabannya yang terbata-bata dan panik Menunjukkan bahwa pemuda ini Bukan lelaki hidung belang atau metuk keranjang yang perayu Gadis itu merasa geli sendiri melihat Hanhangfei yang nampak terpojok dan takut Gadis itu tersenyum karena ide di benaknya semakin nakal Sekilas tadi ia melihat pemuda di depannya sangat tampan Ototnya demikian kekar di balut kulit yang putih Lekuk punggung Hanhangfei ditatapnya Dan dia mendekat Gerakan waniat yang mendekat itu membuat Hanhangfei bingung setengah mati Hatinya berguncang Dan mukanya terasa panas Tubuhnya merasa merinding Ketika merasa riak air menggoyang tubuhnya Menandakan gadis itu memang benar-benar mendekatinya Hihi, hihi, kamu kenapa terus membelakangi saya? Nona keluarlah dari air dan berpakaianlah Setelah itu pergilah karena aku juga mau berpakaian Ujar Hanhangfei balikanlah badanmu dan coba pandang aku Ujar gadis itu Darah Hanhangfei kembali tersirap Ajakan itu membuat perang batin yang tadi dimenangkan akal sehatnya Kenapa kamu masih membelakangi saya? Apakah kamu tidak ingin melihat kugoda gadis itu? Hanhangfei makin menggigil Perang batin yang terjadi semakin sengit Dan Hanhangfei tetap mematung membelakangi gadis yang demikian dekat di belakangnya Hanhangfei terkejut laksana di sengat listrik Ketika tiba-tiba tangan gadis itu menyentuh pinggulnya Pertahanannya emrol Darahnya tersirap dan nafasnya memburu Dan habislah Hanhangfei dalam ketidakberdayaannya saat wajah gadis itu Mulur di atas bahunya Sehingga wajah cantik itu menempel di pipinya Punggungnya merasakan kelunakan yang membuat birahinya meledak Dengan nafas yang semakin memburu Serem tetan dengan birahinya yang meletus Yang memunkratkan lahar hasrat panas dan membakar Gadis itu tersenyum merasakan panasnya ciuman-ciuman yang mendarat di wajahnya Gadis itu dengan erotis mengimbangi keganasan Hanhangfei yang sudah terbakar dan tidak terkendali Bagai api dan minyak kedua tubuh telanjang dalam air bergerak berpilin Sesaat sang gama itu berkutat dalam air Hanhangfei mengangkat tubuh indah gadis itu dan menyandarkan di batu Hanhangfei menekan tubuh hangat itu sambil berdiri Gadis itu juga makin binal dengan jeritannya yang mengemaskan Penuntasan itu terasa kurang nyaman Lalu gadis itu menarik Hanhangfei ke tepi sungai Dan dengan sikap manja dan senyum menggoda mengangkat kedua kakinya Bahasa tubuhnya demikian kuat memerintah Hanhangfei untuk menuntaskan segala desakan Hanhangfei menindih dengan segenap birahinya Berpacu mendaki menikmati setiap gesekan dan pilihan tubuh yang kian menegang Dan akhirnya puncak ketuntasan itu sampai Seluruh urat syaraf Hanhangfei menegang dan kemudian kendur seiring hempasan nafasnya yang bertalu-talu Tubuhnya lemas terbaring di atas tubuh hangat gadis itu Gadis itu dengan senyum mencium wajah Hanhangfei dengan rasa puas Seiring nafas Hanhangfei mulai normal, rasa sesal dan rasa salah menyergap hatinya Hanhangfei segera berdiri dan berlari keseberang dan memakai pakaiannya Hatinya marah pada dirinya, sesal tidak terperikan membuat ia merasa hina Dan tiba-tiba, lemsian ciampu aku terpedaya Plak, 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 plak Hanhangfei menyeru lemsian karena teringat nasihatnya Dan tangannya menampar mukanya bertubi-tubi Gadis itu sudah berpakaian dan sedang mengeringkan rambutnya yang basah Terkejut mendengar suara tamparan itu Dan menheran ketika melihat sikap pemuda itu Apa yang kamu lakukan? Tanda tanya-tanya wanita itu dan bingung melihat muka Hanhangfei yang memar matang Dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya Hanhangfei tidak memperdulikan wanita itu Tetap menampar mukanya bertubi-tubi hingga mukanya bersimbah darah Sudah, gila, kamu kenapa tanda tanya Kenapa kamu memukulmu kamu sendiri tanda tanya Pergi kamu dan tinggalkan aku sendiri Sahut Hanhangfei Hihi, pemuda tolol Tidak semudah itu Kamu adalah milik saya Dan kamu harus ikut saya Apa maksudmu Nona? Kita telah mengadakan hubungan suami-istri Maka kamu harus menikah denganku Aku tidak siap untuk itu Sahut Hanhangfei Heh, kenapa? Apa kamu tidak mencintaiku? Kurang apa diriku? Tanda tanya Aku tidak mencintaimu Dan kamu memang cantik Tiada cacat Kenapa kamu tidak mencintaiku? Apa kamu sudah punya gadis lain? Aku tidak tahu kenapa aku tidak mencintaimu Dan aku tidak punya gadis lain Hihi, hihi, tidak masalah Cinta bisa saja datang setelah menikah Jadi marilah ikut saya Hik, hik, hendak menikah Tapi calon suamiku beluk aku tahu Siapakah namamu Koko Sahut gadis itu? Hanhangfei terdiam ketika mendengar perkataan gadis itu Bahwa cipta bisa datang setelah menikah Benarkah demikian bahwa cinta bisa datang setelah menikah? Tanda tanya Benar sayang Lalu siapakah namamu Koko Namaku Hanhangfei? Hik, hik, hik Seiko Namaku Yanhui Ujar gadis itu yang ternyata Yanhui murid kedua dari Pek MOUHKWI Salah seorang datuk dunia persilatan Cepat kamu cucimu kamu yang berlepotan darah itu Perintah Yanhui Hanhangfei mencuci mukanya Mulutnya meringis karena mukanya yang memar matang sangat nyeri saat disentuh air Yanhui memperhatikan gerak-gerik Hanhangfei dengan heran karena sikap bodoh yang ditunjukkan Hanhangfei Dan saat Hanhangfei mengambil buntalannya Dan kelihatanlah pedang di bawahnya Yanhui terkejut melihat gagang pedang berbentuk naga Dengan kilauan emas Ciri pemuda di depannya ini sesuai dengan musuh mereka yang baru muncul Apakah pemuda ini adalah Bun Leong Taiha pikirnya Sesaat dia berdiam Dan berpikir Kemudian dia tersenyum sendiri Yan Xio Chia Apakah sudah pasti bahwa setelah kita menikah Aku akan dapat mencintaimu Pasti karena aku akan Melayani dan mencintaimu Sepenuh hati Kita akan seiyasekata Dan akan menjadi pasangan serasinan sakti Yang akan menguasai jagad persilatan Sahut Yanhui Apa maksudmu menguasai jagad persilatan Tanda tanya Kamu tentunya Bun Leong Taiha bukan? Benar Lalu apa hubungan cinta dengan penguasaan jagad persilatan? Hik, hik Karena kamu seorang ahli silat Dan aku juga ahli silat Karena aku adalah murid datuk persilatan M.O.U.H.K.W.I Jadi kalau kita berpasangan Kita akan menjadi pasangan yang tidak terkalahkan Aku tidak melihat hubungan antara cinta Dengan penguasaan jagad persilatan Tolol Kalau kita sudah jadi pasangan Maka jalan menggapai ketenaran akan mudah Dan kamu akan tenar karena keberadaanku Sehingga kamu akan mencintaiku Aku tidak ingin ketenaran Lalu bagaimana aku dapat mencintaimu Kalau aku tidak ingin tenar Sudahlah kamu gablek banget sih Sahut Yan Hui Jengkel aku tidak akan menikahimu Sebelum aku yakin bahwa aku dapat mencintaimu Setelah menikah H.M.H.O.E H.O.K.W.I Kamu sebenarnya mencintaiku Karena kamu begitu bergeirah menyetubuhiku Ujar Yan Hui Tidak Itu bukan cinta Karena aku menyesal dan merasa Bersalah setelah melakukannya Bukankah cinta seharusnya Aku merasa nyaman dan bahagia Setelah melakukannya Sahut Han Huawei Membayangkan senyuman liusian Yang begitu jelas menggambarkan kebahagiaannya Setelah melakukannya Cih, kamu ini cerwet tamat, Han Hangfei bagia manapun kamu harus bertanggung jawab karena telah menyetubuhiku, kenapa-kenapa aku harus bertanggung jawab? Guglok, karena engkau menyetubuhiku aku bisa jadi hamil, kalau kamu tidak menikahiku itu artinya kau telah membuat aku malu melahirkan tanpa ayah, lelaki macam apa kamu ini tanda tanya. Sahut Yan Hui, mendengar jawaban itu Han Hangfei terdiam, dan lalu menyadari dan mendapat jawaban dari kebingungannya selama sebulan ini, sekarang Han Hangfei tahu kenapa ia menyesal dan merasa bersalah melakukannya, jawabannya ternyata, karena ia melakukan tidak berdasar cinta, dan rasa bersalah muncul karena perbuatannya itu memang salah karena telah membuat malu dan derita pada wanita yang sama-sama melakukan dengannya. Han Hangfei kenapa kamu diam saja, apa kamu tidak ingin bertanggung jawab tanda tanya? Memang aku bodoh sekali. Eh, kenapa kamu berkata demikian? Aku terpaksa menikahimu sementara aku tahu bahwa aku tidak siap untuk itu, itu artinya aku tidak akan pernah bahagia dan aku akan menderita selamanya, karena aku tidak cinta padamu. Itu resikomu, kenapa kamu menyetubuhiku kalau kamu tidak mencintaiku? Tidak, aku menyetubuhimu karena ada sebuah desakan yang membuat darahku tersirap dan nafasku sesak, aku tidak tahu apa namanya itu. Hik, hik, nanti kalau kita sudah menikah kamu boleh berkali-kali menyalurkan desakan itu padaku, sahut Yan Hui. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Eh, kenapa tanya Yan Hui heran dan muka merah karena sekarang aku benci melakukannya denganmu? Hah, sialan, kamu tidak boleh berbuat itu padaku. Kenapa tidak boleh, aku akan merasa bersalah jika melakukan hal yang ku benci. Kamu tetap harus melakukannya denganku, karena aku adalah istrimu yang wajib kau nafkai hasrat batinnya. Oha, Tian, malangnya diri yang tidak tahu diri ini, binasalah sudah diriku, hidupku tidak hanya tidak bahagia, bahkan akan terus dihantui rasa bersalah, keluhon hangfei dengan raut wajah sedih dan sesal. Sesaat Yan Hui yang menghadapi kepolosan hangfei merasa buntu, namun kemudian hatinya yang hitam pekat penuh tipu daya itu merasa anteng, karena tujuannya adalah untuk menguasai musuh ini dalam pelukan birahinya. Sudahlah, mari kita pergi sekarang ujar Yan Hui. Kita mau kemana? Kita akan ke lokyang untuk menikah. H.M.H. Baiklah, mari kita berangkat, sahut hanhangfei. Dua hari kemudian mereka melewati sebuah lembah dan serombongan kuda yang dipacu kencang datang dari arah depan mereka, setelah dekat rombongan itu mendadak berhenti ketika melihat Yan Hui dan gagang pedang di balik punggung hangfei, mereka adalah tiga pangcu kaya pang yang berunding di lokyang. Laochit sungguh tidak diduga kita bertemu di sini, ujar Mosa Tungkai. Ah, ternyata Semwi kaya pang pangcu, kalian dari mana? Kami dari lokyang, dan bukankah pemuda ini adalah orang yang kami duga? Kami memutuskan untuk membunuh Bun Liong Taihap untuk membalaskan kematian Hei K.W.I. Kiam dan Tok Gankai, sahut Mosa Tungkai, lalu ketiga pancu itu turun. Karena lokyat sudah mengalahkannya dan menawannya, jadi sebaiknya kita bunuh saja dia untuk balaskan dendam kita. Setelah Ang Bin pakai, mereka salah sangka mengira muka memar di muka Hangfei adalah hasil perbuatan dari Yan Hui yang mereka tahu kesaktiannya, Yan Hui hendak membantah namun didahului Hangfei. Majulah kalian, jika ingin balas dendam tentang Hangfei, ketiga pangcu hendak menyerang. Tunggu dulu, kalian jangan membunuhnya, karena ia adalah calon suamiku. Eh, apa maksud Lao Cip? Tanya lokyui. Kalian tidak usah sungkan, akan kuhadapi kalian jika sebagai pertanggung jawaban karena membunuh pengemis jahat, selah Hon Hangfei menantang, ketiga pangcu itu meragu. Bagaimana ini Lao Cip kita tidak bisa membiarkannya hidup, karena ia adalah duri dalam aliran kita, ujar Mosa Tungkai aku sudah siap majulah. Kamu diam Hon Hangfei bentak Yan Hui karena kesal melihat Hon Hangfei yang hendak cari mati, sementara ia mau menjelaskan idenya kepada tiga pangcu. Perempuan jahat, belum lagi aku jadi suamimu, kamu sudah menjadikan aku jadi budakmu, bentak Hon Hangfei marah, Yan Hui terkejut melihat sinar amarah di mata Hon Hangfei. Bodoh aku hendak menyelamatkanmu dari kematian, karena kamu tidak akan mampu melawan tiga pangcu, Sem Hui pangcu bunuhlah dia sebal aku jadinya, ujar Yan Hui. Hahaha, Yan Hui rasanya engkau telah menipuku, untunglah belum terlambat. Bun Leong Taihap mampuslah kamu bentak Yan Hui dan menyerang dengan pukulan saktinya, lalu disusul dengan serangan tiga pangcu, Hon Hangfei bergerak gesit menghindar dengan bersalto ke udara, setelah mendarat kuda-kuda jurus. Paihut Bun Sian diformasikan dengan begitu indah dan lalu menyerang dengan sebuah luncuran kilat, gerakan ujung dua jemari lengan yang merapat laksana patokan naga, dan putaran kedua siku yang membentuk segi tiga laksana hentakan sayap naga, belum lagi tendangan dan sapuan kaki laksana kibasa ekor naga, empat lawannya dengan gigi menghadapi jurus ketujuh dari Bun Sian Pet Hoat yang luar biasa, mereka mampu menghindar dari serangan-serangan Hun Fei, hingga puluhan jurus, sambil terus melakukan serangan-serangan gencar. Han Hal Fei meningkat daya serangan dari jurusnya, tubuhnya berputar cepat sehingga membentuk putaran angin peting beliung, kali ini tiga pangcu kalang kabut. Buk, Buk, A.G.H., Lokui mendapat jotosan siku sekali dan tendangan pada perut, dengan wajah merah karena menahan rasa nyerip pada bibirnya yang berdarah dan rasa muar pada perutnya, Lokui bangkit dan menyerang kembali, Yan Hui tidak menduga akan sehebat ini pemuda polos yang dikacanginya selama dua hari ini, lalu Yan Hui dengan jurus pamungkasnya memukul kisuan puting beliung. Dua, dua kekuatan bertemu, gerakan putaran Hun Hang Fei berhenti sementara Yan Hui terlempar tiga tombak sambil memuntahkan darah, dan kesempatan itu digunakan tiga pangcu mengayun senjata. Serat, sebuah sabetan dari Ang Bin Pakai mengenai paha Hun Hang Fei, dan dua senjata lain dapat dihindarkan. Yan Hui kembali menyerang dengan kegesitan luar biasa karena termotivasi akan keberhasilan rekannya melukai Hun Hang Fei. Plak, plak, tuk, tuk, bugat, tuk, heg, hoak, dua siku hon. Hang Fei menangkis dua pukulan Yan Hui, Yan Ah Hui merasakan tangannya sangat nyeri karena kesemutan, dua senjata dari pangcu di jotos ujung jari Hun Hang Fei, namun sebuah tendangan dari Mausat Ungkai menghantam punggungnya, Hun Hang Fei mesat ke depan dan kedua telapak tangannya yang menyatu menyodok telak dada Lokui, Lokui tersedak dan muntah darah. Hun Hang Fei dengan indah menutup jurusnya dengan indah mengesankan walaupun nafasnya sedikit memburu akibat tendangan di punggungnya, Hun Hang Fei membuka jurus barunya, jurus kedelapan dari Bun Sian Pet Hoat yang bernama Ming Ling Xiei Bun Sian, Dewa Sastra menulis ditah, jurus ini sangat luar biasa, gerakannya gesit dan rumit, telunjuk jari seperti mowupit yang menulis di udara, posisi kuda-kuda membentuk pet kua, delapan segi, perubahan gerakan sangat cekatan mengikuti kata-kata yang ditulis, jika gerakan menyerang bagian atas lawan, maka kata yang tertulis adalah Tian, Langit, dan berbagai nama benda angkasa lainnya, seperti Jit, Matahari, Goat, Bulan, Hang, Angin, dan lain-lain. Dan jika menyerang bagian bawah maka kata yang tertulis adalah Te, Bumi, dan aneka kata benda lainnya, jika menyerang samping kanan maka kata yang tertulis adalah Hau, Bakti, dan kata-kata yang berkaitan dengannya, dan jika menyerang samping kiri maka kata yang tertulis adalah WI, rasa, dan kata-kata yang berkaitan dengannya.